Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, HM, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tatan niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah pada Rabu, 27 Maret 2024. Penetapan Harvey Mois yang merupakan pemegang saham PT Revinet Bangkatin, RBT. Ini sebagai tersangka dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup, termasuk di antaranya, dari pemeriksaan dia sebagai saksi pada hari yang sama, begitu ditetapkan tersangka, tim penyidik langsung. Membawa Harvey keluar dari gedung Kartika Kejaksaan Agung ke mobil tahanan, tampak dia digiring oleh petugas Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Penahanan terhadap Harvey dilakukan di Rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice, OJ, alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Mois menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini, di antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, terdapat penyelenggara negara, yakni, M. Riza. Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku mantan Direktur Utama PT Timah, Emil Emindra, ML, selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018, dan Alwin Albar, ALW, selaku Direktur Operasional tahun 2017. 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!